Selamat siang sedulurku sahabatku Kanta Jalan-Jalan Desa Kali ini Amin sudah berada di Dukuh Ponggok ini Desa Timbang Camatan Leksono, Kabupaten Monosoko Di suasana yang cerah ini Langit sangat biru teman-teman Bisa dilihat Nah kali ini Amin akan mengajak teman-teman Jalan-jalan ke Jembatan Jembatan Gantung kalau salah ini Jadi Jembatan Gantung itu menghubungkan Dua desa yaitu Dukuh Ponggok Desa Timbang Dengan Dukuh Limbangan Desa Kalimendong Camatan Leksono, Kabupaten Monosoko Melihat situasi Seperti apa bentuk bangunannya Yang konon katanya itu Peninggalan Belanda Jadi Amin dulu pernah ke Hutan bambu di sebelah sana Dekat kuburan, tapi nanti kita akan Kesebelah kanan ke sebuah jembatan Itu dia Dukuh Limbangan Teman-teman bisa lihat Yang secara ini kita akan Jembatan berada di bawah Jembatannya itu tidak terlalu panjang ya Karena sungainya itu tidak begitu lebar Oke yang penasaran seperti apa Ikuti admin jalan-jalan desa Ke jembatan Gantung Yang hubungkan dua desa Yang sudah lama ini Kemungkinan sudah jarang dilewati ya Oke yang penasaran seperti apa Ikuti admin jalan-jalan desa Ke jembatan Gantung tersebut Jembatan gantung tersebut Cekitak 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah itu dia jembatannya Ini dia jembatan Yang menghubungkan Desa Timbang dengan Desa Kalimendong Banyak pohon sarak disini teman-teman Nah itu dia jembatannya Ini dia jembatan tersebut teman-teman bisa dilihat Subhanallah sangat indah Ini di atas sungai Kalau tidak salah ini sungai Kalipeng Kalau tidak salah Kalau salah mau diisi kolom-kolom komentar ya Nah ini dia Ya kita lihat Jembatannya seperti apa Ini ada yang tahu nama jembatannya enggak ya Yang tahu bisa Isi kolom komentar Ini hanya tahunya jembatan Gantung Ini dulu sangat ramai Sebelum ya banyak kendaraannya Jadi untuk warga Kalimendong Warga Masyarakat Manggis Nyunggol Sari Bahkan sampai wilayah Soekarjo itu Menggunakan akses jalan ini Untuk ke Kabupaten Monosobo Jadi Ini adalah jembatan yang Sangat membantu untuk menengatkan Tapi sekarang jarang digunakan ya Bisa teman-teman lihat Mungkin Alvin duduk Satu jam disini aja Tidak ada jalan yang Melintas kendaraan Ini kalau orang yang Berkebun akan melintas ke jembatan tersebut Ini jembatan kayu Kita lihat sebelah bawah Sungainya Ini kalau tidak salah Sungai Atau Kalipreng ya Ini di pertemuan arus Ya bisa teman-teman lihat Ini di sungai Informasinya dulu disini itu dibuat Kincir atau PLTA Pemanggilan tenaga air Jadi dulu ada Kincir airnya ya Tapi sekarang sudah tidak ada Ini hanya Supaya informasi yang Alvin dapatkan Subhanallah Sangat Damai dan sejuk Untuk berada di wilayah ini Tapi Medannya sangat Kurang Bagus ya teman-teman Jadi harus hati-hati Kalau dari Pongkok Desa Timbang Nanti kita lihat Yang Sampai Desa Kalimendong Cukup Limbangan Kalau tidak salah Ini dia Banyak tulisannya Tapi sudah tidak jelas ya Nah ini Admin sudah berada di wilayah Dukuh Limbangan Desa Kalimendong Teman-teman Jalannya Bisa dilihat Lumayan lebar Dibandingkan dengan Yang di wilayah Dukuh Pongkok Tadi Nah ini dia Jembatannya Teman-teman Subhanallah Indahnya Jembatan Peringgalan Belanda Ini sudah Berpuluh-puluh Tahun Bisa Dilihat Kondisinya Dan Bisa Dijadikan Sudah jarang Dilewati Ini admin Kemarin Satus teman Namanya Mas Egi Anggota DPR Dari Paten Nasdem Kalau tidak salah Survei jembatan ini Semoga bisa Diperbaiki lagi Mas Egi Seles Untuk jembatannya Agar Bisa Warga Wilayah Desa Kalimendong Dan sekitarnya Melintas ke Kabupaten Onosobo Lebih dekat Jadi tidak Muter ke Kecamatan Leksono Dulu Jadi nanti Naik langsung Ke Desa Pacarmulyo Langsung ke Wonosobo Bisa teman-teman Lihat disini Di limbangan ini Ini bacaan Dilihat Ada banyak Bibit Buah nanas Karena disini Dekat dengan Duren Sawit Atau Duku Kaliduren Alun limbangan itu Terkenal dengan Nanas yang sangat besar Nanti kita lihat Ke atas ya Duku limbangan Oke sedulurku Sahabatku Kanca Jalan-Jalan Desa Cukup sekiat Amin Jalan-Jalan Kejembatan Gantung Penghubung Dua Desa Ini yang Menurut Amin Sudah jarang digunakan Dan bahkan Dilewati Kalau bukan Warga sekitar Tidak tahu Jembatan tersebut Atau mungkin Bahkan Kondisi jalan yang Menurut Amin Bahaya juga ya Karena tanjakannya Ekstrim Dan Lijin juga Dan juga rusak Kecil Oke terima kasih Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai jumpa